Kepolisian Republik Indonesia akan segera mengaktifkan polisi virtual atau polisi dunia maya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di media sosial. Hal ini dilaksanakan Polri untuk menanggapi rencana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UUITE. Dalam hal ini, polisi akan bekerja sama dengan pihak terkait seperti Kominfo dan para pegiat media sosial untuk menegur masyarakat yang berpotensi mengunduh konten sensitif. Dengan begitu, potensi kriminalisasi antar masyarakat lewat media sosial ini dapat diturunkan. Adapun, perintah ini sudah tertera dalam surat edaran Kapolri mengenai penanganan perkara Undang-Undang ITE. Bahwa di poin ini ada kurban yang tetap ingin kita mengedepankan preventif dan preemptif itu dengan program preemptif Bapak Kapri yaitu Virtual Police. Jadi ini nanti sudah sedang dibuat. Jadi nanti di dalam kegiatan di media sosial, seandainya nanti ada suatu transaksi kata-kata ya, jadi ada komunikasi dan kata-kata antara dua orang atau lebih, yang nanti itu menyinggung perasaan, yang kemudian nanti misalnya itu nanti ada arah ke pidana. Kita ada ahli nanti yang menyatakan, itu nanti kita beri edukasi kepada nomor mereka. Jadi kita memberi informasi, Bapak, Ibu, Mbak, Mas itu, kalau mengatang-ngatai seperti ini adalah tidak baik. Ini adalah melanggar pidana, dan ini adalah diancam pasal sekian, nanti pidanya sekian. Kita memberikan edukasi.